Ikuti orang hidup. Saat ini satu hari sebelum Hari Raya Pascah. Yesus tahu waktunya sudah datang di mana ia harus meninggalkan dunia ini dan kembali pada Bapaknya. Ia selalu mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia dan mengasihi mereka sampai akhir. Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam. Iblis sudah dimasukkan dalam hati Judas, putra Simon Iskariot, tugasnya untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu Bapak sudah menyerahkan dan kekuasaan kepadanya. Ia tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ia bangkit berdiri, melepaskan jubahnya dan mengikatkan handuk pada pinggangnya. Lalu ia menuang air ke dalam sebuah paskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan handuk di pinggangnya. Sampailah ia pada Simon Petrus. Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan? Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan, tapi nanti kamu akan mengerti. Tidak, jangan pernah Tuhan membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak lagi menjadi muridku. Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku, basuhlah tanganku dan juga kepalaku. yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya dan tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Semua sudah bersih. Kecuali satu. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, kalian semua sudah bersih, kecuali satu. Setelah Yesus membasuh kaki mereka, ia segera mengenakan jubahnya lagi dan kembali ke tempatnya semula di meja. Mengertikah kalian yang baru saja kulakukan? Kalian memanggilku guru dan Tuhan, dan panggilan itu sudah benar, sebab aku memang demikian. Jika aku sebagai guru dan Tuhan membasuh kaki kalian, maka kalian wajib juga saling membasuh. aku memberi teladan kepada kalian, supaya kalian melakukan yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, dan utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Karena kalian sudah mengetahuinya, kalian akan merasa bahagia jika kalian melakukannya. Jika kalian melakukannya,